Informasi pertama di Kompasian Pasca, penyerangan sekelompok orang pada Sabtu dini hari kemarin, Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, kini dijaga lebih ketat, termasuk oleh personal TNI. Pasca diserang Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu malam kemarin dijaga ketat. Selain anggota kepolisian, sejumlah personal TNI dari Satuan Yonif Mekanis 201 Jaya juga ikut menjaga Mapolsek Ciracas. Meski demikian, beberapa sektor pelayanan di Mapolsek Ciracas masih beroperasi. Perusakan akibat penyerangan sekelompok orang pada Sabtu dini hari juga masih terlihat. Mapolsek Ciracas diserang dan dibakar sekelompok orang pada Sabtu dini hari. Masa merusak sejumlah fasilitas di Mapolsek termasuk dua mobil yang diparkir di halaman Mapolsek. Panglima Kodam Jaya Majen Dudung Abdurrahman membenarkan bahwa kejadian penyerangan Mapolsek Ciracas terjadi akibat informasi salah yang dikirim perada MI ke sesama prajurit hingga menimbulkan penyerangan. Enam prajurit yang membawa pistol airsoft gun telah diperiksa. Itu kan harusnya sebetulnya dicerna dulu apakah betul atau tidak, kan begitu. Nah mungkin namanya prajurit-prajurit masih muda-muda seperti itu. Seharusnya dia lapor kepada pimpinannya harusnya. Nah apakah betul ada kejadian tersebut. Kalau saya yakin kalau laporan kepada pimpinannya saya yakin akan terkendali dan tidak mungkin akan kejadian seperti ini. Untuk kesatuan-kesatuan yang terlibat Pak? Nah sampai sekarang masih proses investigasi. Jadi kita belum tahu satuan-satuan yang terlibat. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Dana Sujana menyatakan pihaknya menyerahkan penyelidikan kasus ini kepada TNI. Tak hanya Posek Ciracas, sejumlah toko dan properti yang berada di Jalan Rai Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur juga dirusak orang tak dikenal. Masa yang diperkirakan berjumlah seratus orang ini menghancurkan etalase toko dan properti di sepanjang jalan. Saksi mata menyebut pelaku menggunakan sepenamotor tiba-tiba datang dan langsung melakukan pengerusakan. Akibatnya beberapa pedagang tidak bisa berjualan karena toko mereka hancur. Penyerangan ini juga diduga terkait dengan penyerangan terhadap Pak Posek Ciracas. Tim Liputan, Kompas TV